Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alamika baiknya kita berserah diri kepada Allah Dengan berdoa kepada anak Bapak Alwi Rizki Untuk mimpin doa Mungkin ada jaringan ya? Iya Pak Baik, kita doa bersama-sama saja ya Surah Al-Fatihah saja Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Ar-Rahmanirrahim Maliki Al-Fatihah Amin Baik, terima kasih atas perhatiannya Jadi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah SWT Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita Al-Fatihah Al-Fatihah Bapak Berhatikan BPD Atau PowerPoint Yang akan ditampilkan oleh anak Bapak Kehirunisa Silahkan anak Bapak Kehirunisa Moong tampilkan BPD-nya Izin, Pak Ya Apakah Di absen dulu kami, Pak? Ya, terima kasih telah mengingatkan Bapak Baik, Bapak absen dulu terlebih dahulu ya Karima Ramadan Seregar Belum adil ya? Belum, Pak Oke Saya jatuh hati yang sibuan Hadir, Pak Kak Indonesia Hadir, Pak Mutia Putri Tidak ada ya? Alwiriski Nasupion Hadir, Pak Muniro Salama Hadir, Pak Yuni Sara Nenggolan Hadir, Pak Oke Jadi cuman Ada Bapak Kalimannya Yang tidak ada mungkin Tidak ada jaringan kita Baik Terima kasih tadi Kepada anak Bapak Kehirunisa Yang telah mengingatkan Bapak Tentang absen kehadiran Pada pagi hari ini Kita lanjutkan lagi Pembelajaran kita Mohon Saudari Kehirunisa Anak Bapak Tolong ditampilkan BPD-nya Baik, Pak Oke Terima kasih Terima kasih Bapak Apakah sudah nampak PPT-nya Sudah Baik Di dalam PPT ini Telah dijelaskan Tentang iman kepada Rasulullah Sebenarnya Jadi Kepada anak-anak Bapak Mohon disimak Dan diperhatikan Jika ada yang ingin bertanya nanti Bapak persilahkan Bapak kasih waktu 5 menit Untuk memperhatikan PPT yang ada di layar kita Selamat menikmati Tengah 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 Baik, waktunya selesai. Jadi, kepada anak-anak Bapak, setelah kalian mengamati hasil PowerPoint yang ada di layar kita, adakah ingin yang bertanya? Tolong puji tangan jika ada ingin bertanya. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Bapak ulangi, jika ada yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Tunjuk tangannya dan sebutkan namanya beserta pertanyaan. Saya, Pak. Baik, kepada anak Bapak, Bapak persilakan. Nah, di situ tadi ada tentang mu'jizat Nabi. Saya mau bertanya tentang mu'jizat Nabi Sulaiman apa ya, Pak? Oke, terima kasih kepada anak Bapak Syedatul Nami yang telah bertanya. Kepada anak Bapak yang lain, adakah yang ingin bertanya lagi? Bapak persilakan. Saya, Pak. Baik, kepada anak Bapak Munir Salama. Tolong puji tangannya dan tanya peserta pertanyaannya. Baik, Pak. Saya Munir Salama mau bertanya. Tadi yang saya baca, kan Nabi Nuh masuk ke dalam golongan ul-Azmi kan, Pak? Jadi, Nabi yang termasuk dalam golongan ul-Azmi itu, Nabi apa aja, Pak? Oke, baik. Terima kasih kepada. Ada lagi? Satu lagi? Yang ingin bertanya? Bapak tunjuk saja ya. Oke, kepada anak Bapak Yuni Nenggolan. Ya, Pak. Silakan. Yang telah kamu amati tadi. Apa kira-kira yang ingin ditanya? Oke, tidak ada ya. Sudah mengerti ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, silakan. Saya mempertanyakan, Nabi Adam itu dikatakan sebagai halipah di muka bumi ini. Kenapa Nabi Adam disebut halipah di bumi ini? Oke, baik. Terima kasih kepada anak Bapak yang telah bertanya atas hasil dari yang kalian amati. Dari yang kalian amati. Baik. Di sini akan Bapak akan menunjuk kalian satu persatu tentang pertanyaan yang telah kalian ajukan tadi. Jadi, tadi ada tiga pertanyaan ya tentang mujizat Nabi Sulaiman. Terus tentang kenapa Nabi Adam itu disebut halipah di muka bumi. Terus tadi ada yang satu lagi, Bapak lupa ya tentang... Tentang Nabi Ulul Azmi, Pak. Tentang Nabi Ulul Azmi. Baik. Jadi, di sini Bapak ingin menunjuk satu-satu di antara kalian untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita tadi. Kepada anak Bapak Kairunisa. Tidak tolong jawab pertanyaan dari teman kita tadi, Yunisara Nenggola. Tentang kenapa Nabi Adam disebut sebagai halipah di muka bumi. Sabar ya, Pak. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya, baik. Silahkan. Bapak. Adam disiptakan untuk menjadi halipah atau pemimpin di muka bumi. Suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi pemimpin di muka bumi. Ya, baik. Bagus sekali ya jawabannya ya. Tentang pertanyaan dari saudari Yunisara Nenggola tadi tentang kenapa Nabi Adam itu disebut halipah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang mujijat Nabi Sulaiman yang ditanyakan oleh anak Bapak Syedatul Hami kepada anak Bapak Munirul Salama. Coba kamu jawab apa saja sih mujijat Nabi Sulaiman itu. Tunjuk tangannya dan jawabannya. enggak baik. Tari, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jawablah sesuai dengan pengetahuan kalian, sesuai dengan yang kalian amati tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah salah satu Nabi yang dimujijatkan, yaitu bisa atau pandai berbicara dengan hewan. Oke, baik sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, Bapak Tunjuk satu-satu dari kalian kepada Saudari Luni. Kepada anak Bapak Tunjuk ini, tolong jawab pertanyaan dari teman kita tadi. Mohon maaf Pak, tadi pertanyaan dari Saudari Muniro Salama tadi apa ya Pak? Baik. Coba kamu ulangi, Muniro. Apa pertanyaan kamu tadi? Tadi kan di PPT ada Nabi Nuh, bahwasannya dia, kolongan Nabi Ulu Azmi. Nah, jadi siapa saja Nabi Ulu Azmi itu. Baik, sudah jelas? Kenapa Pak Yuni Saranenggola? Pertanyaannya tadi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, coba jelaskan. Sepengetahuan kamu saja. Ya baik, Pak. Jadi pertanyaan dari Saudari Muniro tadi mengatakan bahwa Nabi Nuh termasuk salah satu Rasul Ulul Azmi. Jadi sebelumnya Ulul Azmi itu adalah sebutan bagi Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Ada beberapa Rasul yang disebut dengan Ulul Azmi. disingkat dengan kata Mimim. Yakni Nuh, Isa, Musa, Nuh, Ibrahim, Nih, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Diulangilah saya ulangi lagi. Nabi Nuh, Isa, Musa, Ibrahim dan Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bagus sekali ya. Jawaban dari anak Bapak tadi Yuni Saranenggolan tentang Nabi Ulul Azmi. Baik, disini Bapak ingin memberikan kalian tugas. Jadi tugasnya itu dicari sekarang tentang kalian sebutkan satu persatu Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh umat Muslim. Kemudian setelah itu kalian presentasikan satu persatu tugasnya sama Bapak. Dan setelah itu bakalan bapak nilai hasil presentasi kalian. Baik, Bapak beri waktu sekitar beberapa menit untuk kalian mencari informasi dari sosial media ataupun mencari informasi dari telepon genggam kalian. Atau mencari dari buku, buku paket yang telah disediakan oleh sekolah. untuk mencari nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diimani umat Muslim. Baik, Bapak, silakan. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Baik, sudah habis waktunya ya. Bapak tunjuk satu di antara kalian yang ingin mempresentasikan duluan. Tapi sebelum Bapak tunjuk, adakah yang ingin menampilkan di luar hasil presentasinya? Bapak bersilakan. Tidak ada ya? Siapa? Ya, kepada anak Bapak. Ya, kepada anak Bapak. Saya Datul Hami. Silakan presentasikan. Saya akan menjelaskan tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu, Pak, seorang Nabi keturunan dari Nabi Ibrahim yang ke-12. Beliau juga seorang Raja. Pada, mohon maaf kepada anak Bapak, yang Bapak maksud itu, sebutkan Nabi dan Rusul dari pertama sampai terakhir. Dinyanyikan aja, Pak. Bukan setiap satu. Ya, dinyanyikan pun enggak masalah. Yang penting kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakan tugas karya. Baik, kepada anak Bapak tadi, saya Datul Hami. Silakan presentasikan hasil pelajaran. Bapak tadi, anak Bapak. Saya Datul Hami. Apakah enggak ada jaringan? Sepertinya jaringan, Pak. Oke. Jadi, saya tunjuk aja ya kepada anak Bapak Kairun Nisa. Dipresentasikan. Oke, Pak. Nyanyi boleh, Pak? Ya, boleh. Silakan. Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'ub, Yusuf, Ayub, Su'aq, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Baik, terima kasih ya kepada anak Bapak yang telah mempersatasiakan pembelajaran kita. Jadi, bagus sekali ya. Tadi anak Bapak telah menjelaskan tentang Nabi yang pertama sampai dengan Nabi yang terakhir. Yaitu Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, penutupan para Nabi. Kemudian anak Bapak, akan Bapak tunjuk lagi kepada anak Bapak Yuni Sara Nenggolan. Iya, Pak. Apa, Pak? Kalau ini presentasikan hasil pembelajaran kita tentang Bapak 5 Nabi yang bersama. Mungkin enggak ada jaringan ya? Oke, Pak tunjuk kepada saudari atau kepada anak Bapak. Oh, sudah ada ya? Oke, kepada anak Bapak Yuni Sara Nenggolan, presentasikan. Jaringannya, Pak. Jadi, jaringannya enggak ada ya? Oke, memang selalu begitu ya. Kita lakukan pembelajaran jaring ini, resiko ini pasti enggak ada jaringan. Baik, kepada anak Bapak Muni Rosalama, tolong dikesankasikan. Baik Pak, tadi kan pertanyaannya berapa, berapa Nabi dan Rasul yang wajib diimani dan sebutkan. Jadi, Nabi dan Rasul yang wajib diimani itu ada 25. Di antaranya ada Atas penjelasan dari anak Bapak Ini yang terakhir nih ya Kepada anak Bapak Yunisara Denggola Yang dari tadi ada jaringan Kepada anak Bapak Sebutkan kelima Nabi dan Rasul Yang diketahui saja Ini kita yasakan Pak Bantu ya teman-teman Kalau aku lupa Adam, Isris, Nuh Put, Saleh, Ibrahim Lut, Ismail, Ishaq Ya'kub, Yusuf, Ayyub, Su'ay Musa Musa Harun Harun Zulkifli Daud Oke baik Tidak apa-apa ya Namanya kita sering belajar Pasti ada dari teman-teman kita Yang tidak mengetahuinya Baik tidak Bapak Tapi Bapak ucapkan terima kasih Kepada kalian semua Yang telah berpartisipasi Dalam hal Pembelajaran Bapak Baik kemudian Pada pembelajaran berikutnya Jadi tadi kita kan membahas tentang Iman kepada Nabi dan Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Jadi Bapak ingin memberikan Kalian Bukan tugas sih Tapi sekedar Memberikan informasi Apa saja yang kalian ketahui Tentang hasil pembelajaran kita Pada Pagi hari ini Tentang iman kepada Rasulullah Jadi Yang akan kalian jelaskan itu Tentang Bagaimana sih Implementasi Atau penerapan Iman kepada Rasul itu Di dalam kehidupan kita sehari-hari Yang wajib kalian Yang wajib Kalian ketahui saja Jadi Jika tidak tahu pun Tidak apa-apa Yang diketahui saja Apa saja implementasi Penerapan Iman kepada Rasul itu Tentang kehidupan kita Sehari-hari Apa saja Sebutkan Beberapa Bapak tidak minta banyak Tapi Sebutkan Ada beberapa Yang kalian ketahui Silahkan Dapat tunjuk Atau kalian maju Satu persatu Izin Pak Coba diulangi lagi Pak Jadi tadi Bapak meminta Kepada kalian semua Untuk Menjelaskan Hasil diskusi kita Pada pagi hari ini Hasil pembelajaran kita Pada pagi hari ini Apa saja Yang sudah kalian Serta Dari hasil pembelajaran kita Pada pagi hari ini Tapi Bapak meminta Kepada kalian Implementasi Atau hubungan Antara keimanan kita Kepada Nabi dan Rasul Dengan kehidupan kita Sebetari Satu dua Bapak tidak minta banyak Cuma satu dua penjelasan saja Baik ya Bapak tunjuk saja ya Kepada anak Bapak Untuk mempersingkat waktu Kepada anak Bapak Kak Yunisa Dipersilakan Sebentar ya Pak Iya Yang kalian pahami aja Tentang materi kita Pada pagi hari ini Itu apa saja Atau perwakilan dari kalian Kepada anak Bapak Kak Yunisa Perwakilan dari teman-teman Apa sih yang kamu pahami Tentang Pembelajaran kita Pada pagi hari ini Satu dua kata aja Satu dua penjelasan saja Yang pertama Pak Iman kepada Rasul Yaitu termasuk Iman yang wajib Kita ketahui Kemudian Nabi dan Rasul Yang wajib kita imani Ada dua puluh lima Untuk Hubungan dengan kehidupan Sehari-hari Yaitu Kita harus selalu Melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Perintah Allah Kemudian berakhlak kuliah Sesuai dengan kitab Dan Sesuai dengan Dari Nabi dan Rasul Sudah Pak Itu saja Baik Terima kasih ya Kepada anak Bapak Indonesia Yang telah menjelaskan Atau menyimpulkan Hasil Pembelajaran kita Pembelajaran kita pada pagi hari ini Jadi Sebagai penguatan Mohon dibuka kamera yang semuanya Jangan ada yang menutup kamera Mohon dibuka Sebagai penguatan pada materi Pagi hari ini Tentang Iman kepada Nabi dan Rasul Bapak akan menjelaskan sedikit Jadi Iman kepada Rasul-Rasul ini Adalah termasuk Rukun iman yang keempat Beriman berarti mempercayai Dan meyakini Jadi Beriman kepada Rasulullah ini Adalah mempercayai Dan meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Tapi kan ada yang bertanya Tentang Ulul Lajmi itu apa Pak? Dan Nabi-Nabi apa saja Yang termasuk Kedalam Ulul Lajmi Tadi pertanyaan dari Tiro ya Tadi Baik Bapak akan menjelaskan sedikit Jadi Ulul Lajmi itu Menurut bahasa Yaitu orang-orang yang memiliki ketabahan Jadi Orang-orang yang memiliki ketabahan Itu termasuk Ulul Lajmi Jadi Adapun yang dimasukkan dengan Rasul Dalam Ulul Lajmi Ialah Rasul-Rasul yang mempunyai Keteguhan dan kesabaran Dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ia sanggup menerima Cobaan Yang ia hadapi Karena Kaum-kaum Para Nabi tersebut Menurut bahasanya Jadi ketabahan Para Rasul dan Nabi Allah itu Itu yang termasuk Dalam Ulul Lajmi Kemudian Siapa-siapa saja Nabi dan Rasul Allah yang termasuk Kedalam Ulul Lajmi Pak izin Pak Ya Waktunya kurang dari 4 menit lagi Pak Ya sedikit lagi ya Oke jadi Siapa-siapa saja yang termasuk Ulul Lajmi Nabi-Nabi Rasulullah Yang pertama yaitu Nabi Nuh Alaihissalam Jadi Nabi Nuh Alaihissalam itu Udah tau semua ya Nabi Nuh itu Adalah Nabi yang Panjang umurnya Dan dia beri ketabahan Atas Kedurhakaan Istrinya Kepadanya Bukan hanya Kedurhaka Bukan hanya istrinya saja Yang berhaka kepadanya Melainkan Anaknya saja Yang juga berhaka kepadanya Kemudian Yaitu Nabi Ibrahim Kita tau juga Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Yang Dari kalangan Keluarga berhala Bapaknya saja Pembuat patung Bagaimana dengan Keluarganya yang lain-lainnya Jadi Nabi Ibrahim itu Sangat teguh dalam Mencarihakan agama Islam Kemudian Nabi Musa Nabi Musa Dengan dengan tongkatnya Yang bisa membelah lautan Pada zaman Fir'aun Kemudian Nabi Isa Nabi Isa Alaih Salam Yang kita kenal dengan Nabi Isa Al-Masih Nabi Isa ini adalah Nabi Isa Penutup sebelum Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad S.A.W Nabi yang kita cintai Nabi yang selalu kita Solawatkan Baik Terima kasih Atas Perhatian Kepada anak-anak Bapak 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 ucapkan terima kasih banyak Baik Kita tutup Pembelajaran kita pada hari ini Dengan Membacakan Lapas Alhamdulillah 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 Baik Terima kasih atas perhatiannya Lebih dan kurangnya Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Aburan Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih.